Bagaimana supaya amalan atau ibadah kita ini selalu stabil, kadang-kadang kita ada down-nya gitu ya. Makanya kalau pengen ibadah istiqomah dan tetap kuat, tentunya adalah hindari yang haram tadi, kuatkan keimanan dengan banyak berdikir menyebut nama Allah. Ini yang pertama, yang kedua. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shayyidina Muhammad, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Bu Yahya, bagaimana supaya amalan atau ibadah kita ini selalu stabil, Kadang-kadang kita ada down-nya gitu ya. Biar stabil gitu, bagaimana caranya Bu Yahya? Gitu aja Bu Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kestabilan dalam amal baik tentunya harus didukung dengan dua. Yang pertama adalah kita bangun keyakinan kita kepada Allah. Bahwa amal ini adalah akan dipandang oleh Allah. Keimanan itu maksudnya. Sehingga semakin kuat iman kita, maka semakin semangat dalam kita beribadah atau beramal baik. Jadi menguatkan iman, banyak menyebut, banyak berdikir kepada Allah. Menguatkan iman. Agar hati tenang. Membaca ayat Al-Quran. Maksudnya, ingat Allah berdikir. Bertambah imannya dengan berdikir, menyebut. Jadi dalam keadaan berjalan, kurangin maksiat juga. Sebab maksiat itu menjadikan kita itu ibadah malas. Maksiat menjadikan ibadah malas. Apa yang kita lihat? Harus jujur. Apa yang kita lihat? Kalau kita lihat banyak keharuman, keharuman menjadikan kita lemah beribadah. Otomatis itu. Lain dari sinilah. Makanya kalau ingin ibadah istiqomah dan tetap kuat, tentunya adalah indari yang haram tadi. Kuatkan keimanan dengan banyak berdikir, menyebut nama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, teman. Sohib. Makanya kalau umroh, jangan berteman dengan orang yang malas ibadah. Nanti sholawatnya di pelataran terus. Tidak pernah di masjidil haram. Diajak berangkat. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Ketinggalan. Satu rumah, tidak pernah tahajutan. Istri atau suami, ntar dulu, ntar dulu ke bulu adhan subuh. Tidak tahajutan. Jadi teman itu penting. Kalau temannya semangat, akan ikut semangat. Ini ta'awun ala birri wa taqwa. Jadi, kawan. Yang menjadikan sebab istiqomah juga kawan. Makanya termasuk istiqomah dalam hijrah, dalam kebaikan. Maka tinggalkan pergaulan yang tidak baik. Kalau dia ingin hijrah, tapi pergaulannya tetap kebawa lagi, balik lagi. Misalnya, saudara kita yang dipilih oleh Allah menjadi hamba yang tobat, meninggalkan minuman keras. Tapi temannya masih saja. Pengen lagi, minum lagi. Atau yang lainnya. Meninggalkan judi, kumpul sama orang judi, kebawa lagi. Maka, endaknya kita meninggalkan dari sesuatu yang menjurumuskan kita tadi. Tanpa merendahkan mereka, justru setelah itu, setelah kuat, kita mengajak mereka dengan cara yang indah. Sehingga yang judi menjadi tidak berjudi, yang minuman keras menjadi minum es tegan. Itu caranya indah. Jadi bagus. Seperti itu. Jadi, kawan. Itu penting. Kawan sedekah. Kalau anda kumpul sama orang pelit, langsung ketularan. Ajib. Pelit itu nularnya cepat banget. Kita mau sedekah, bukan duitnya dia. Ngomong. Mau sedekah apaan? Yang tidak pengen daripada sedekah, ini saja yuk. Sudah mau sedekah, dilarang. Bukan duitnya dia. Kalau dia ngelarang duitnya dia sendiri, enggak. Kita mau berbuat baik, dilarang. Orang pelit itu nanti mengajari pelit juga. Nah ini. Orang sombong, jadikan kita sombong. Makanya jangan kumpul sama orang-orang, enggak benar usaha kita kebawa. Seperti itu. Jadi pergaulan itu penting banget. Tapi kalau temannya dermawan dikit-dikit, sedekah bantu ini. Pengen. Kenapa aku sedekah? Karena apa? Saya tidak tahu sampai kapan umur saya. Saya tidak pengen harta saya. Saya tinggal begitu saja. Akhirnya pulang mikir. Saya juga dong. Saya kan juga mati. Wah. Eh aku mau gabung nih. Apa ini? Oh iyalah. Itu temannya baik. Temannya pelit-pelit. Temannya baik-baik. Seperti itu. Jadi yang menjadikan istiqomah adalah sohib. Kawan. Teman. Wallah alam bisawak. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi